Ya pemirsa pasca beberapa tahun belakangan tidak aktif, di Sub Tanja Barat kembali aktifkan dua traffic light di kota Kuala Tungkal. Hal ini dikarenakan beberapa waktu lalu telah dilakukan penggeseran tiang dan saat ini telah rampung. Dua titik traffic light atau lampu merah yang lama tidak berfungsi di Simpang Misno Jalan Sriwijaya dan Simpang Jalan Patuna saat ini kembali diaktifkan. Kepala Dinas Perhubungan Tanja Barat Syamsul Johari menuturkan, sejak 2019 traffic light tersebut mati total atau tidak berfungsi. Yang disebabkan berbagai kendala seperti rusaknya kabel flashing, perbaikan Jalan Patunas pada 2018 lalu yang membuat tiang harus dikeser. Namun kendala tersebut saat ini mulai kembali dibenahi dan dipastikan pada tahun 2022 traffic light dua titik di kota Kuala Tungkal kembali normal. Dirinya juga mengatakan pada akhir tahun mendatang, Dinas Perhubungan akan memperbaiki ataupun menghidupkan lampu flash warna kuning saja. Dirinya juga mengatakan perlu edukasi atau himbawan kepada masyarakat mengenai hal tersebut. Dengan harapan edukasi himbawan dari Dishub Tanja Barat dan Satlantas Polres Tanjung Jemung Barat, nantinya dapat dipahami masyarakat Kuala Tungkal. Sehingga target 2022 mendatang masyarakat Kuala Tungkal teretip dalam berlalu lintas, terutama dalam memahami pentingnya traffic light saat sedang berkendara. Sekarang kita berada di posisi di Simpang Patunas. Di sini terdapat traffic light sedang kita uji coba. Sebab sudah lebih 2 tahun traffic light ini tidak berfungsi karena ada pembangunan Jalan Patunas di Jembeton sekitar tahun 2013. Nah saat ini kita melihat bahwa sangat dikutukan sekali fungsi traffic light untuk pengatur lintas. Supaya keselamatan keamanan berlintas dapat kita jaga di Kuala Tungkal. Nah kami dengan tim kawan-kawan dari Jinas Perhubungan Dishub Tanja Barat, sejak seminggu lalu kita sudah melakukan survei pengecekan peralatan yang ada. Memang ada beberapa peralatan yang perlu kita benahi dan perbaiki seperti kabel ada yang putus, setapol hilang, dan juga sistinya mungkin agak macet. Nah ini mau kita normalkan. Jadi kita mulai hari ini sudah kita fungsikan untuk flashing untuk lampu warna kuning, warna kuning lak. Ya hati-hati ya. Dirinya menambahkan pada awal tahun 2022 mendatang, traffic light akan hidup dimulai pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan dari pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hingga malam hari di-flashingkan untuk rambu hati-hati. Surya Kurniawan, Jek TV, Melaporka. Terima kasih telah menonton!